Momen perayaan kemenangan Persis Solo juara Liga 2 Indonesia digelar di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu 9 Januari 2022. Diketahui para supporter yang masuk ke stadion diwajibkan memiliki aplikasi peduli lindungi dan juga menunjukkan surat negatif swab antigen. Atas perayaan tersebut, acara ini juga dimeriahkan dengan adanya hiburan musik yang semakin menghibur para supporter dan juga pemain. Dikutip dari TribunSolo.com pada Minggu 9 Januari 2022 terlihat dalam sebuah rekaman video amatir memperlihatkan supporter Persis Solo sudah berdatangan masuk di Stadion Sriwedari. Tampak Tribun Stadion sudah diberikan tanda untuk para supporter ini tetap menjaga jarak. Selain itu, Panitia juga menyediakan panggung di Stadion Sriwedari tersebut. Diketahui panggung itu disediakan untuk pelatih dan juga pemain. Terlihat para pemain juga terlihat mengarak Piala Liga 2 Indonesia ke arah para supporter. Setelah selesai piala diarak, para supporter menyanyikan Yel-Yel Tim Sam bernyawa dengan penuh semangat dan bergoyang di depan panggung. Dikabarkan para supporter terlihat bersemangat bergoyang sambil mengikuti alunan musik. Terlihat di lapangan, bos Persis Solo, Kaeseng Pangarep dan pelatih Persis Eko Pujianto dan Jackson F. Thiago menghadiri acara tersebut. Sementara itu dalam video unggahan akun Instagram at persisolofans.id, jalanan selamat riadi juga sebelumnya dipadati para supporter. Terlihat meski kondisi di tengah hujan ringan, mereka sangat antusias menyambut kedatangan para pemain andalan mereka tersebut. Tak hanya itu, sesekali mereka menyanyikan Yel-Yel kebanggaan Persis Solo dan sejumlah lontaran teriakan sebagai bentuk rasa senang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!